Oke Pak Agung, kalau ngeliat pertumbuhannya dan perkembangannya hari ini, seperti apa menurut Jundengan? Kalau menurut saya ini luar biasa Pak. Luar biasa Pak ya. Saya melihat brunya itu tadi rata-rata 8-10 ya. Ini saya lihat Pak, banyak soa ya. Hampir 50% lebih Pak ya, atau 50%an Pak? Enggak, enggak ada. Enggak, enggak ada ya. Tapi itu masuk, lumayan banyak soanya. Dan keren-keren Pak, saya melihat. Mungkin karena ini Sumi belum full finish Pak ya. Belum full finish, jadi mungkin dari Benny-nya saya melihat sudah oke. Si Roji-nya juga keren, bahkan yang door press tadi saya juga nyintip keren sekali. Nah, ini untuk soa, mungkin di Azukari yang ini kayaknya agak dominan Pak. Seperti apa itu Pak? Jadi pengen finishing nanti jadinya. Setidaknya bawa dari HKF bodinya sudah ngeri. Tapi kalau saya melihat tadi soa itu ya, itu dengan Sumi yang belum maksimal finish, itu saya yakin. Juri itu sudah bisa menilai ikan itu layak juga. Oke. Karena saya melihat ya. Terima kasih telah menonton! Seribu koi seribu warna, sahabat pecinta koi. Apa kabar? Semoga sahabat koi dan ikan koi-nya tumbuh sehat dan menyenangkan ya sahabat koi. Dan pada video konten Ebi Sukhoi kali ini, sahabat koi saya ajak untuk melihat proses pengukuran Azukari ke-8. Nah, tentu saja di salah satu breeder terkenal di Indonesia ya sahabat koi. Ya, AKF. Oke, seperti apa proses pengukurannya dan bagaimana kondisi ikan Azukari yang ke-8 ini? Sahabat koi pasti penasaran. Yuk langsung saja kita sapa onernya ya sahabat koi. Dan buat sahabat koi yang nonton channel Ebi Sukhoi tidak subscribe, yuk mulai sekarang di-subscribe ya. Agar mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukhoi. Oke sahabat koi, yuk kita sapa onernya dulu ya. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, masa besok, selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat saya. Oke, dan hari ini agendanya untuk pengukuran. Ya, kita mau ngangkat ikan Azukari, ini pertengahan jalan ya. Kita ukur, kita cek perkembangan ikan itu kualitasnya gimana. Dan ini yang kemarin dibagi dua kolam Pak ya. Betul. Nanti kita ngangkatnya dari dua kolam. Betul. Oke sahabat koi, penasaran seperti apa untuk ikan-ikannya? Yuk kita langsung ke sawah Pak ya. Oke. Oke yuk. Terima kasih telah menonton. Ikan nomor satu. Ikan nomor satu. Yuk kita lihat sahabat koi untuk pertumbuhannya. 51. Ikan nomor dua. Ikan nomor dua. 62. 62. 65. Gua sengku segini. Sama yang pisar, yang pisar. Sudah. 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 60 cm 60 cm Sake Sake 62-62 senti berikutnya 60 cm pemiliknya 63 63 tiga 59 59 senti Terima kasih telah menonton! Sebelumnya pemiliknya Pak Eko Sebelumnya saiznya 52 senti Dari Surabaya, Pak Eko dari Surabaya Ini penampakan ikannya 51 senti Pemiliknya siapa ini? Sam dari Ses awalnya 44 senti Ini penampakan ikannya Ikan nomor 11 10 Soa 55 senti Dari Banjarmasin Saya sebelumnya 46 senti Ini sahabat koi Kelihatan keren Tinggal suminya padetin aja nih Oke Soa Soa lagi 51 Ikan nomor 11 ya Iya Oke Pak Sam Panjang awal 47 senti Size awalnya 47 Oke Nih penampakannya Keren keren Oke Yuk Kita lihat berikutnya Tanco Kita lihat saiznya dulu 54 senti Oke Ini pemiliknya Dari Sidoarjo Size awalnya 47 senti Size awalnya 47 senti Nih tanco nya sahabat koi Wow Ikan nomor 13 Kita lihat Kohaku Pemiliknya Ownernya Pak Suyadi Size sekarang 62 senti Size awalnya 52 senti Size awalnya 52 senti Wow Pertumbuhannya super ini Oke Ikan selanjutnya Ikan nomor 14 ya Iya Size Size nya 61 Sekarang sahabat koi Kita lihat Pak Sawky Dari Pemalang Size awal 52 senti Size awal 52 senti Wow Nih pertumbuhannya Keren Benny nya halus sahabat koi Bodinya terutama Oke Oke Yuk kita lihat Untuk ikan berikutnya Nomor 15 Size sekarang berapa 61 senti Pemilik Pemilik Dari Lumajang Pak Ivo Size awalnya 50 senti Sahabat koi Wow Nih Nanti tinggal Ini masih separuh jalan ya Sobat koi Tidak ada finishingnya juga Dan penjurian Oke Kan nomor 16 Oke Maruten ya Kita lihat size nya sekarang 60 60 60 senti Dari Pak Sabto Aji Sampai awal 50 senti Pak Sabto Aji Oke Awalnya berapa mbak 50 senti 50 senti Oke Ini maruten nya keren Wow Oke Halo Ikan nomor 17 ya Oke Untuk koh aku Wow Size sekarang berapa 62 62 senti Pak Eko balik papan Size awal 51 senti Pak Eko balik papan Size awal 51 ya 51 senti Sekarang udah Sepanjang ini ya Sahabat koi Wow Terutama kita lihat Bodinya Sahabat koi ini Lebar banget ya Oke Ikan nomor 18 ya 59 senti Oke kita lihat Martinus Bekasi Martinus Bekasi Size awalnya 47 senti Ini Bapak Martinus Untuk ikannya Penampakannya Seperti ini Nanti boleh diulang-ulang Kalau pengen nontonnya Kalau masih belum puas nanti Tapi kita tunggu waktu Panennya ya Nanti Pak Martinus Oke 56 senti Dari Karawachi Mitsugukoi Oke Size awal 45 senti Ini penampakannya Ikannya Ikannya Soa Keren Oke Selanjutnya 56 56 56 Senti Dari Pak Husin Batam Size Size awal 47 senti Ini Wah Ini akan terbang ke Batam Nanti ya Kalau sudah di juri Nantinya Keren ikannya Bis dua tingkat ini Oke 54 54 Senti Oke Fitra Size awal 47 senti Oke Ikan nomor berapa Mbak? 21 21 ya Oke Ini penampakan ikannya Keren Yang keren 22 ya 59 senti Oke Pak Arief Purkon Kediri Pak Arief Purkon Size awalnya 48 senti Ini Penampakan ikannya Oke Ikan berikutnya Coba diukur Ikan nomor 23 64 64 senti Sekarang Dari Pak Ipo WFP Lumajang Oke Pak Ipo dari Lumajang 53 senti 53 senti Sebelumnya ya Dan sekarang Sudah Sepanjang ini 64 senti 64 senti Mantap Oke Tanco Size 55 55 senti Ikan nomor 24 Pemiliknya Pak Aswin Size awalnya 47 senti Ini penampakan ikannya Sehat ya Keren Oke Oke Wow Size nya berapa 62 62 senti Ikan nomor 26 Pak Hartono Setia Budi Size awalnya 52 senti Sekarang seperti ini Penampakan ikannya Wow Ini kandidat Kayaknya Kandidat untuk Penjurian Nanti Keren Oke Ikan selanjutnya Nomor 27 60 60 60 Centi Oke Pemilik Pak Deddy Morris Ses awal 50 Centi Wah Sakura 11 Semanganku Kayu Piroi Oke Yuk kita lihat Ikan selanjutnya Ikan nomor 28 Kok aku lagi 56 56 Centi Pak Azam Darmadi Pak Azam Darmadi 47 Centi Awalnya Sekarang Segini Oke Yuk kita Intipikan Selanjutnya Kita nomor 29 Oke 59 59 59 Centi Pak Azbali Awalnya 50 Centi Sekarang Seperti ini Jangan sampai Ketabrak Ya Habis Dua Tingkat Ini Double Decker Oke Yuk Kita Intipikan Selanjutnya Wow 65 65 Centi Pak Deddy Morris Lagi Oke 53 Sesawalnya Dan nih Wah ini Kandidat juga Ini nanti Sepertinya Ini Pemiliknya Senyum Lebar Ini Kayaknya Yuk Kita Intip Selanjutnya Kok aku Ikan nomor 31 31 59 59 59 Centi Pak Dwi Sikoi Kediri Sesawalnya 50 Centi Oke Oke Salah Satu Poin Sikoi Oke Oke Yuk Kita Lihat Selanjutnya Oke 62 62 cm Oke, dari Batam ya Pak Karno Dan size awal 52 cm Oke, keren nih Nampakannya Ikan selanjutnya Ikan nomor berapa, Pak? Ikan nomor 33 33 57 cm Pak Sindu Arief Pak Sindu Arief 47 cm Oke 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 Ikan berikutnya Ikan berikutnya Mantul Oke Yuk Ikan nomor Ikan nomor berapa, Mbak? Untuk size sekarang? 55 cm 55 cm Pemiliknya Pak Edi Pekanbaru Pak Edi Pekanbaru Size awal 47 cm Size awal 47 cm Untuk Edi dari Pekanbaru Ini penampakan ikannya Oke Oke Mantap ya Oke, yuk Ikan selanjutnya Nomor berapa, Mbak? 36 56 Wow Wow Kita lihat Untuk size sekarang 59 59 Hampir 60 Ya, sahabat Goin Pem Size awal 52 cm Size awal 52 cm Pemiliknya Bapak Yulfikar Oke Ini Mantap Saya suka Kalau Patternnya Ceplok-ceplok Sakuri Oke Berikutnya Yang mana ini? Tanco Oke Oke Ini Tanco Ikan nomor berapa, Mbak? 38 38 Ini Size-nya 28 cm Ini Ini Masih Melawan Oke Berapa Ini 64 64 64 Pak Solehuddin Majalengka 53 cm Awalnya Ya Sekarang Segini Ini Cepin cm Mantul Oke Untuk selanjutnya Ikan nomor berapa? 39 39 Oke Wah Ini bodinya juga ngeri lagi nih Kita lihat untuk size-nya 60 cm Pemiliknya? Pak Sudarsono Bogor Pak Sudarsono Bogor 59 cm 49 cm Size awalnya Wow Kalau Pengen lihat Lebih dekat Nih Kelihatan Tinggi banget Ini Citainya Ya Citainya tinggi Mantul Oke Ikan selanjutnya Ikan nomor Ikan nomor 40 40 Kita lihat Untuk size sekarang berapa? 64 cm Pemiliknya Bapak Christopher Oke Size awalnya 52 cm Sekarang Wow 64 cm Ini mas 64 cm Ini mas Size awal 49 cm Size awal 49 cm Yuk Yuk Selanjutnya Wow Size sekarang berapa? 58 cm 58 cm Oke Pak Rudy Size awal 49 cm Size awal 49 cm Oke Ini Penampakan ikannya Terutama jitainya ya Sahabat Koi itu Banyak yang Tebel-tebel Oke Oke Yuk Selanjutnya Oke Kita lihat Untuk size-nya Sekarang 57 Oke Pak Putu Sampai guna Bali 49 cm Awalnya ya Dan sekarang Segini nih Mantep Oke Yuk Untuk ikan berikutnya Ada Ada Sewa Sangki Oke Oke Sampai Namanya 62 62 Pak Fikrul Kendal Pak Fikrul Kendal Size awal 50 cm Size awalnya 50 cm Oke Ini Bisa kelihatan Wow Ini Ini Nomor berapa mbak 47 Oke Soa Kita lihat 58 58 cm Oke Dari Pak Edwin Jakarta Size awalnya 45 cm Ini Pak Edwin Wih Ikannya Keren Cite 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 Terutama Nih Kalau Mau Lebih Deket Deketin Aja Oke Ini Keren Keren Dan Dibat Juga Ini Oke Oke Yuk Untuk berikutnya Soa Oke 60 cm Sorry Kayaknya Belum 58 cm 58 cm 58 cm Pemiliknya Oke Bapak Sandi Kediri Awal berapa mbak 47 cm Oke Ini penampakannya Untuk Bapak Sandi Ini penampakannya Oke 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 Yuk Kita lanjut Untuk ikan berikutnya Nomor berapa mbak 49 49 57 cm 57 cm Oke Ini Ikan nomor 49 Oke Dari Bapak Suja Dari Jogja Size awalnya 50 cm Ini Bisa dilihat Bodinya Dari depan sampai belakang Pangkal ekornya juga tebel sekali Tinggal nanti Finishing Sumi Ini Oke Untuk ikan selanjutnya Soa lagi Ikan nomor berapa mbak 50 50 ya Oke Soa ya Berapa mas 54 Kita lihat Pak Fikrul Kendal Size awal 46 cm Size awal 46 cm Nah Ini Pak Fikrul Untuk ikannya Penampakannya seperti ini Ini masih Setengah jalan ya Ini untuk Doorpress nya 56 cm Oke Nanti siapa pemenangnya Oke Penampakan Doorpress nya juga Gak kalah keren nih Oke Si rocinya ya Kelihatan halus Putih Denny nya juga Halus Gak rugi oleh Gak rugi ini Jangan sampai Doorpress Mengalahkan Ikannya Pemilik Ini Satunya lagi 50 51 Oke Oke Ini untuk Doorpress nya ya Doorpress yang nungguin tuh Banyak yang nungguin Doorpress nya Kalau mau di Lego nanti Kalau yang dapet Suat Oke Finish ya Oke Yuk Kita ngobrol sedikit ya Dengan Pak Agung Setelah kita angkat Dan kita Ukur semuanya Tadi Oke Pak Agung Kalau melihat Pertumbuhannya dan Perkembangannya hari ini Seperti apa Menurut Jundengan Kalau menurut saya ini Wah biasa Wah biasa Ya Saya melihat Brunya itu Tagi Rata-rata 8-10 ya Masih setengah perjalanan Setengah perjalanan Dan kualitasnya itu Juga bener-bener naiknya Dari bodi Dari skin warna Merahnya Blue-nya Semuanya lah Oke Ini Untuk pakannya Memang di full support Dari JPD Pak Ya Pakan itu Memang full Nanti sampai panen Kita Insya Allah Komitmen Konsisten Menggunakan JPD Menggunakan JPD Dan untuk Intensitas pemberiannya Selama Azukari ini Seperti apa sih Pak Dua kali sehari Dua kali sehari ya Jadi kalau di matpon Semua matpon saya itu Sehari itu dua kali Oke Ini antara Grow dan Color Berbandingan Pak ya Dan hasilnya Sahabat Koi Bisa dilihat Ikan-ikannya Wow Mantap sekali Saya sebutnya Bis dua tingkat Double Decker Citainya tinggi-tinggi Dan bodinya Mekar sekali Oke Pak Agung Untuk beberapa ikan Ada yang tidak Terhitung tadi Mungkin ada kematian Mungkin Pak ya Betul Oke Nah untuk yang teman-teman Peserta ini Ikannya yang mati Seperti apa nih Pak Ya jadi kemarin Tiga minggu yang lalu Kan itu Perubahan Terlancar Antara Dari yang Panas Sekarang agak dingin Ingin angin ya Kan itu banyak yang Tumbang Pak Terus Tidak mau makan Tapi tetap Saya kasih makan normal Nah itu pencenaannya Tidak bagus Tiba-tiba ikannya ada yang Lemeng terus mati Oke lemes Saya lihat bukan jamur insang Bukan air mona Sirip Tidak utuh Itu karena pencenaan Kalau jamur Memang ikan sakit itu pencenaannya pasti rata-rata Pencenaannya tidak bisa normal Itu adalah hal-hal Dan yang mati-mati itu sudah kami japri Oke Dan kita kembalikan uangnya Jadi memang garansi Nah ada yang minta ganti ikan Tapi perlu dicatat Kalau ganti ikan itu Tidak bisa ikut dalam pencuriannya nanti Oke berarti gugur untuk jadi peserta Jadi peserta di pencurian itu Udah gugur Tapi dia tetap berhak mendapatkan Ganti 100% lagi Oke Jadi nanti tergantung Bagi teman-teman peserta ini Nanti mau dibalikin dalam bentuk ikan lagi Atau revan uangnya Pak ya Iya Oke Ini sebuah resiko Kalau kita ikut ajukari Pak ya Karena ini dirawat juga Sebaik mungkin Dirawat seoptimal mungkin Tapi tetap saja Ada mungkin alam juga Yang kita tidak bisa prediksi Kita sudah persiapkan semuanya Tapi mungkin tidak sesuai dengan Kondisi yang alam yang pas Mungkin karena memang ini Saya melihat di tahun ini Ekstrim juga Pak ya Untuk perdinginan ya Untuk dinginnya ikan Oke Terus untuk Ini saya lihat Pak Banyak Showa Yang hampir Hampir 50% lebih Pak ya Atau 50%an Pak Enggak 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 Masuk lumayan banyak Showa Dan keren-keren Pak Saya melihat Mungkin karena ini Sumi Belum full finish Pak ya Belum full finish Jadi mungkin Dari Benny-nya Saya melihat sudah oke Si Roji-nya juga keren Bahkan yang Doorpress tadi Saya juga Nyintip keren sekali Nah ini untuk Showa Mungkin di Azucari yang ini Kayaknya agak dominan Pak Seperti apa itu Pak Ya jadi Sebetulnya AKF itu adalah Dari awal itu Breedingnya itu Gosanki Gosanki Cuma yang Tahu di umum itu Gue Haku Memang gue Haku yang paling banyak ya Tapi sebetulnya Showa itu juga banyak Juga-juga banyak Nah ini tadi Kebetulan waktu hari Kari yang ini Kita juga punya banyak Showa Dan hasilnya kita lihat sendiri Kita juga kuas lihat Shwanya Jadi AKF itu tentunya Punya Showa juga Dan keren Pak Gak cuma punya Pak Ini kalau saya melihat Ini punya dan keren Karena kadang gini Mungkin di AKF belum finish Saat dibawa ke filterannya teman-teman Nanti Zoominya bisa Cepat sini Memang Semua ikan Kalau Showa ya Apalagi ya Di matpon dengan glue yang cepat Dengan pertumbuhan yang Cepat kayak di matpon Itu gak bisa cepat finish hitamnya Oke Tapi dasar merahnya Bodinya itu tetap normal kelihatan Oke Memang seperti itu karakter Showa Jadi ada perawat Kepatatan khusus untuk menaikkan Sumi Sumi Ya benar Jadi di AKF mungkin bisa digrow Dan mungkin untuk colornya bisa padat Untuk terutama di Benny nya Dan Shiroji nya oke Tapi untuk finishing Sumi nya Dan ini jadi tantangan nanti buat teman-teman Pak ya Terutama kalau kita pengen finishing nanti jadinya Setidaknya Bawa dari HKF bodinya sudah ngeri Tapi kalau saya melihat tadi Showa itu ya Itu dengan Sumi yang belum maksimal finish Itu saya yakin Juri itu sudah bisa menilai ikan itu layak di juara Oke Karena saya melihat ya Dari pengalaman Dari show-show yang sudah Itu tidak semua Showa yang Juara itu finish Ada Showa yang masih Belum maksimal finish hitamnya Tapi tetap juara Kenapa Karena dia memiliki kelebihan-kelebihan lain yang banyak Oke Dan dia Walaupun hitamnya belum finish Ini benar-benar Kelihatan bagus dan Pasti finish itu Juri itu sudah memprediksi Oh ini kan bagus Ini ikannya hanya Kelemahannya hanya finish Hitamnya aja kurang dikit Jadi sudah Mudah memprediksi Untuk yang kedepannya nanti Pak ya Betul Oke Dan Berarti per hari ini Pak Untuk pengukuran hari ini Ikan berarti sudah umur berapa Pak Maksudnya Kalau umurnya rata-rata Kitar 16-18-19 Oke Berarti Ini saya masih Di Nisai Pak ya Masih mudah sekali Dengan postur yang seperti ini Betul Saya pikir Masih bisa berkembang lagi nantinya Oke Dan Satu lagi Pak Buat teman-teman nantinya Next Karena mungkin yang Baru nonton video ini Dan pengen ikut nantinya Itu harus seperti apa sih Karena banyak pertanyaan itu Ya Kalau Asyukari itu Siklusnya kan Kita panen Asyukari yang sebelumnya Setelah panen Penjurian Atau lombanya Habis itu Kita menyiapkan Bahannya untuk asyukari berikutnya Itu antara Satu dua bulan Oke Yang mau ikut Nanti langsung masuk ke WAKU Oke Nah itu Jadi Tidak bisa masuk Tidak bisa memiliki Tanpa masuk ke WAKU Oke Itu aja Nah nanti kita update Nanti mau Asyukari berikutnya Semuanya saja Bisa masuk Semua saja Boleh ikut Dan tidak harus Ngebeat Atau tidak harus dapet Oke Boleh ikut Tapi kan Jangan malu Atau jangan Lihat-lihat dulu Pak Nah gitu Tidak apa-apa Atau menungguin yang Yang mungkin Agak jarang Jibit Biar ada Boleh Jadi macam-macam Ya memang Di grup itu Nanti ada sharing Dari teman-teman Itu ada Tukar pengalaman Tukar kumum Nah disitu Juga banyak Kita menimbulkan Oke Tapi grup itu Yang jelas Hanya untuk Lelang Atau Setelah itu Tidak ada Aktivitas lelang Atau Hanya diskusi Diskusi Aja Ya Monggo Itu dibitaskan Dan saya sarankan Kalau Bisa Tetap ada Diskusi Seperti itu Malah Oke Ini sahabat koi Buat teman-teman Yang masih bingung Nanti bisa masuk dulu Ke grupnya Nanti baru Nanti lihat dulu Perkembangannya Nanti akan diinfokan Masih lama Masih lama Karena ini masih setengah Perjalanan Nanti Panen dulu Dijuri dulu Baru menyiapkan Bahan berikutnya Oke Ini sahabat koi Oke pak agung Dan saya ucapkan Terima kasih Dan selamat Untuk hari ini Ini untuk Kolamnya Nanti di full Terus masuk lagi Betul Oke Nah sahabat koi Terima kasih Sudah nonton video kita Kali ini Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Terima kasih telah menonton video kita